Mobil futuristik yang dikendalikan komputer tablet dan isyarat tangan sederhana bernama Byton ini menjadi bintang di pameran elektronik konsumen CES. Byton digambarkan para pendirinya sebagai perangkat pintar. Dan memang ada beragam perangkat pintar yang tampil dalam pameran yang disebut oleh para penyelenggaranya sebagai pertemuan inovasi global terbesar. Lebih dari 170 ribu orang, sepertiganya dari luar Amerika Serikat, hadir dalam pameran di Las Vegas ini untuk mencoba berbagai gawai baru. Versailles hadir di CES untuk menunjukkan bagaimana cermin berevolusi. Bila menyukai yang Anda lihat, High Mirror bisa membagikan kecantikan ataupun ketampanan Anda itu lewat kiriman pesan video. Dari kepala hingga kaki, ada perangkat pintar yang bisa melengkapi Anda. Misalnya di G-Soul, alas kaki dengan sensor yang terhubung ke ponsel pintar. Pembelajar bisa memasak ini di pameran, dan pamerannya menjadi smart, dan berkoneksi dengan smartphone dia untuk meneteksi semua aktivitas pekerjaan. Dan memahami kenapa dia memiliki sakit, sakit belakang, atau semua sakit belakang. Jika seorang pameran terbuka karena dia terhubung, pamerannya akan menemukan mesin kepada timnya untuk menolaknya. Mobil pintar, cermin pintar, dan sepatu pintar semuanya menunjukkan bahwa manusia kini hidup dalam dunia yang semakin terhubung. Pameran elektronik konsumen atau Consumer Electronics Show selama 50 tahun telah menjadi ajang bagi para inovator untuk memperkenalkan teknologi generasi mendatang ke pasar global. Dari Washington, saya Helmy Yohanes dan tim VOA.